Pemirsa sekalian, mungkin kita semua sepakat dan saya kira sudah menjadi wacana yang sangat umum di seluruh dunia bahwa demokrasi menjadi sebuah kata yang sangat sakti. Sebuah negara boleh dikucilkan dari pergaulan internasional, begitu dia disebut sebagai negara yang tidak demokratis. Dan demokrasi itu sendiri kemudian menjadi suatu sistem politik yang diperbutkan seakan-akan di seluruh dunia dengan model pemerintahan apapun dan bentuk negara apapun yang dimiliki oleh sebuah negara mereka selalu mengklaim bahwa negaranya adalah negara yang demokratis. Sebetulnya kita harus cari tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan kata demokrasi itu. Dan pelajaran-pelajaran dasar yang kita peroleh di sekolah-sekolah itu mengajarkan kepada kita bahwa kata demokrasi itu secara simpel dimaknai sebagai suatu pemerintahan oleh rakyat. Nah, secara lebih detail lagi, karena demokrasi yang dimaksudkan itu adalah demokrasi sebetulnya demokrasi liberal dan kata-kata itu bisa kita temui dalam banyak buku, antara lain bukunya Huntington, buku dari Francis Fukuyama di End of History maka ketika Anda mengatakan demokrasi, maka Anda diharapkan sebetulnya memahaminya sebagai sebuah demokrasi liberal atau liberal demokrasi. Jadi, memaknai demokrasi saat ini adalah memaknai demokrasi yang dimaksud sebagai demokrasi liberal. Dan apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal tidak lain tidak bukan adalah demokrasi yang digambarkan sebagai suatu Vox Populi, Vox Dei. Apa makna kata itu? Secara harfiah, kata itu sebetulnya bermakna suara rakyat adalah suara Tuhan. Tetapi kata itu juga memiliki makna yang dalam sekali sebetulnya yang perlu kita lihat, yaitu dalam suatu sistem demokrasi liberal itu suara Tuhan tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan hanyalah suara rakyat. Atau dengan kata lain, rakyat telah menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan bagi diri sendiri. Tidak memerlukan lagi segala sesuatu yang datang dari Tuhan sebagai guidance, sebagai petunjuk untuk kita menjalani kehidupan bernegara. Karena syarat terpenting dari suatu demokrasi liberal adalah juga menerima sekularism. Itu sebabnya kemudian dimana saja ketika suatu proses politik yang demokratik terjadi di seluruh dunia, tetapi menolak pada saat yang sama menolak sekularism dan menolak liberalism, maka dia akan diberangus. Kita bisa lihat contoh yang paling baru adalah diberangusnya kemenangan rakyat melalui proses yang sangat demokratis yang terjadi di Mesir. Pimpinannya di kudeta dan kemudian di persekusi dan kemudian bahkan sampai dieksekusi dan diadili dan dihukum mati. Begitu juga yang sebelumnya terjadi di Aja Zahir dan di banyak tempat lain. Jadi seperti itu gambaran umum untuk menunjukkan bahwa demokrasi yang tidak embracing liberalism dan juga sekularism, maka dia tidak dianggap sebagai suatu proses politik yang demokratik. Nah, karenanya kemudian tidak heran kalau kemudian Huntington mengatakan di dalam salah satu tulisannya, dia mengatakan bahwa ada penghalang yang sangat penting, yang sangat besar, yang tidak mudah diatasi untuk negara-negara yang menganut sistem ajaran Islam dan juga konfusius untuk menerima demokrasi, walaupun dia tidak sebut demokrasi liberal, tapi maksudnya adalah demokrasi liberalis itu. Begitu juga yang dikatakan oleh Francis Fukuyama yang begitu mengagungkan demokrasi, mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk ideologi final dalam kita bernegara dan sebagai akhir dari sejarah. Kata-kata Fukuyama ini mengandung beberapa makna sebetulnya. Yang pertama bahwa dia tanpa sadar sebetulnya menyimpan kalimat itu menyimpan kontradiksi antara keyakinan akan adanya evolusi dengan akhir dari sejarah. Karena kalau dia percaya kepada teori evolusi, mestinya dia tidak bicara mengenai akhir dari sejarah. Kalau dia bicara mengenai akhir sejarah, apa yang dia maksud? Apakah artinya bahwa tidak boleh lagi ada evolusi ideologi politik sesudah demokrasi ini? Padahal kita tahu perjalanan sejarah hidup manusia sangat panjang, ribuan tahun, dan demokrasi sebagai sebuah sistem politik baru ada, belum mencapai masa dua abad bahkan. Jadi sangat singkat dibanding dengan sistem-sistem politik lain yang pernah hidup di dunia dan diterima oleh masyarakat dunia pada masanya di masa lalu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Islam sendiri sebetulnya bicara tentang demokrasi? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mungkin yang perlu kita lihat adalah begini. Islam itu sebuah sistem ajaran yang memang mewajibkan pengikutnya untuk masuk ke wilayah politik ataukah dia seperti sebuah sistem ajaran yang kita tahu ada beberapa agama yang menyerah terhadap sekularisasi, terhadap sekularism dan mengatakan bahwa ajaran agamanya hanya mengatur hidup pengikutnya secara ritual saja keagamaan dan selebihnya kehidupan-kehidupan lain diserahkan kepada ideologi-ideologi yang lain yang hidup. Dan sayangnya itu tidak terjadi memang pada ajaran Islam dan juga mayoritas umatnya meyakini bahwa ajaran agamanya adalah ajaran agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan politik. Karena kemudian patut kita gali apa kata Islam tentang suatu proses politik. Nah dari hasil galian kita, kita melihat bahwa pertama sistem Islam itu mengajarkan konsep yang sangat penting yang namanya konsep khilafah. Nah konsep kehalifahan itu khilafah atau kehalifahan itu konsep yang sangat banyak disalahpahami. Ini seakan-akan itu adalah konsep yang ingin mengembalikan Islam kepada sistem dinasti yang kemarin diakhiri oleh Perang Dunia I dan II. Konsep kehalifahan yang diperkenalkan oleh Islam di dalam Al-Quran itu adalah konsep kehalifahan manusia. Artinya bahwa manusia itu sebetulnya diutus atau diturunkan atau diciptakan, diadakan di muka bumi ini untuk mewakili peran Tuhan untuk mengelola bumi, mengelola dunia. Karena peran itulah yang disebut sebagai peran kehalifahan manusia. Dan manusia di sini betul-betul dalam arti manusia tanpa membedakan apakah dia punya latar belakang warna kulit kuning atau hijau atau putih atau biru atau merah dan juga begitu sistem keyakinannya. Tidak dibedakan itu. Semua manusia pada prinsipnya adalah dia khalifah Tuhan di muka bumi. Itu prinsip yang pertama. Nah prinsip yang kedua adalah Islam memperkenalkan apa yang disebut dengan sistem perwakilan. Dan Islam juga memperkenalkan apa yang kita kenal sebagai sistem permusyawaratan. Suatu sistem yang sekarang ini menjadi apa namanya prasyarat-prasyarat penting di dalam suatu proses politik yang kita sebut proses politik yang demokratis. Begitu. Jadi sebetulnya sistem Islam sendiri pada dasarnya adalah sistem Islam yang memungkinkan suatu proses politik demokratik terjadi di suatu tempat. Bahkan mewajibkan umatnya untuk melaksanakannya secara demokratis. Begitu. Dalam makna sebagai suatu proses politik. Namun pertanyaannya kemudian kenapa masih terus dipertentangkan dengan sistem demokrasi yang kita kenal sekarang. Nah itu kembali kepada apa yang saya nyatakan di awal bahwa kata-kata demokrasi itu walaupun secara silent, secara diam-diam, sebetulnya harus diikutkan dengan kata-kata demokrasi liberal yang menyimpan juga di dalamnya secara inherent ajaran sekularisme. Nah ini yang berbeda dengan sistem Islam. Islam menolak sekularisme. Islam meminta umatnya untuk menjadikan ajaran agama sebagai sumber dari segala sumber hukum di dalam proses politik yang terjadi di meja demokrasi. Begitu. Jadi kalau Anda membuat aturan undang-undang dan sebagainya, Anda harus melihat apakah undang-undang yang Anda buat itu adalah undang-undang yang sejalan atau tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sejalan, tidak boleh diberlakukan. Dan itu yang secara diametral dianggap bertentangan 180 derajat dengan sistem demokrasi liberal yang diperkenalkan dunia yang secara inherent di dalamnya membawa sekularisme. Terima kasih. Terima kasih.